Sempat viral curhatan seorang pegawai Komisi Penyerahan Indonesia atau KPI yang mengaku dilecehkan dan juga dibuli. Dirinya mengaku mendapatkan perlakuan tersebut dari rekan kerja sesama jenis. Namun saat melaporkan kejadian ke pihak kepolisian, curhatannya pun sempat diremehkan. Pegawai tersebut diketahui yakni MS. Dalam curhatan itu, MS menyebut sudah melapor ke polisi sejak tahun 2020, namun ia mengaku kasusnya tidak ditangani serius oleh aparat berwenang. MS mengaku awalnya ia sudah melapor ke Komnas HAM pada tahun 2017. Kala itu Komnas HAM menyarankan agar MS melapor ke polisi. Baru pada tahun 2019, MS melapor ke Polsek Gambir. Namun saat itu pihak kepolisian justru menyarankan agar MS mengadu keatasannya supaya permasalahan diselesaikan oleh internal kantor. Saat itu, petugas juga tidak menganggap ceritanya sebagai sesuatu yang serius dan malah meminta nomor orang yang melecehkan sehingga polisi bisa menelpon mereka. MS mengaku saat itu aduannya keatasan berbuah hasil, namun para pelaku hanya dipindah ke ruangan lain tanpa ada sanksi. Ia pun juga mengaku perlakuan tak pantas itu telah diterimanya sejak 2012 lalu. Terkait hal tersebut, kabar reskrim Polri Komjen Paul Agus Andrianto pun akhirnya buka suara. Saat ini ia telah memerintahkan jajarannya untuk mengusut kasus yang menimpa MS. Agus menerangkan kasus tersebut nantinya akan ditangani Direktora Tindak Pidana Umum Paris Krim Polri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!